Dia ngubungin saya, dia tuh bulan 6 kemarin dia tuh baru renew kontrak ya sama majikannya, renew kontrak yang kedua Pas bulan ini dia tuh dinotis sama majikannya, tapi dia itu dalam 12 hari tuh harus keluar gitu loh Alasannya apa? Semen tau nggak? Alasannya saya nggak tau ya, tapi saya tau sedikit masalahnya dia, mungkin dia tuh karena bang Tapi katanya sih bukan karena bang gitu loh Karena katanya sih pembantu yang lama tuh mau masuk lagi gitu loh Terus saya kan tanya, kamu tuh dapat hak-hak kamu nggak gitu Terus katanya kan seharusnya kan kalau dinotis sama majikan 12 hari dia harus dapat gaji full kan, kalau nggak salah gitu ya Gaji full, itu hanya kesepakatan, yang penting kalau mbaknya mau ya kesepakatan Kalau nggak ya otomatis harus dapat gaji full, kayak gitu Nah dia itu katanya sudah kalah, saya nggak dapat apa-apa, saya cuma dapat tiket pulang aja gitu Terus menuntut pun dia nggak akan dapat, dia sudah bilang kalau dia tuh kalah sama majikan gitu Tapi saya nggak tau lah mungkin apa masalahnya saya nggak tau, cuma dia tanya saya, boleh nggak saya carikan majikan gitu Saya sarankan ke Miss Yuli, kamu Miss Yuli aja mungkin dia bisa membantu dan kamu tidak akan panik kalau mendapatkan saran dari Miss Yuli Saya bilang gitu, karena dia tuh takut, dia masih semangat mau kerja gitu loh Miss Yuli Saya sarankan dia untuk menghubungi Anda, tapi mungkin belum direspon sama Anda Sek sebentar, sek sebentar, sek sebentar, sek sebentar, umur berapa, temennya? Umurnya tiga puluhan, 35 kalau nggak salah Cik muda, oke sebentar, tak cari rekod Nggak ada ya, WA saya yang mana ya? Nggak ada Nggak ada Nggak, sebentar, saya kasih, yang nomornya belakangnya itu loh, benar ya Yang nomornya belakangnya Yang belakangnya 744 Oh iya, 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 iya Dia mau, saya mau nanya gitu Belum detail, oke Nanti tak lanjut Cuman gitu aja Mungkin Miss Yuli boleh menghubungi dia Kalau diangkat ya, mungkin Miss Yuli boleh tahu kejelasannya dari dia ya Saya tuh, saya kenal dia di PT dulu, teman saya juga Tapi saya nggak tahu masalah sedalannya seperti apa Cuman saya pengen mendapat, dia mendapatkan hak yang seharusnya lah Seperti itu Oke, coba tak hubungan, tak hubungi dianya ya Oke, terima kasih ya Miss Yuli ya Saya cuma mau tanya itu aja Oke, matur suwun yuk, makasih yuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, nah ini bestinya lagi ada musibah Selepas renew di Interminit Tiba-tiba terus dikasih notice tapi nggak genep 30 hari Cuma 12 hari suruh keluar Coba kita tanya kronologi ceritanya seperti apa Supaya mbaknya ini agak sedikit tenang Good morning, selamat pagi mbak Selamat pagi Halo Ya, selamat pagi Halo mbak Halo Hei, dengar nggak? Pagi, pagi Cik, saya mau nanya ada majikan nanti ya Mau nanya ada Jika majikan nggak Cik? Ya, dengar 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 Majikan apa Cik? Halo Majikan banyak Halo Cum Hei, saman pakai handset apa nggak ini? Handsetnya mungkin lagi konslet mbak Halo? Halo Enggak, enggak, enggak pakai handset Oke Enggak pakai handset Apa sinyalnya? Saya dengar dengan jelas Dengar nggak? Sinyalnya ya Sinyalnya lagi enggak baik-baik saja Halo? Halo Mbak Oke Sinyalnya lagi enggak baik-baik saja Ya, teman-teman Jadi Mungkin Lagi di gunung Kayak gitu Atau di hutan Jadi mbaknya Sinyalnya kurang Sehat Sinyalnya kurang mendukung Kayak gitu Oke, bagi teman-teman Yang lagi panik-panik Enggak usah panik Yang penting Tenangkan dulu pikirannya Kalau memang Masih ada rejeki di Hongkong Itu Usaha tidak akan Mengkhianati hasil Apa ngono ya kok bingung Mungkin sinyalnya jelek Ya, jelek sekali mbak Apakah teman-teman itu Pernah merasakan ya Di intern ini tiba-tiba Selepas ranyu kontrak Nah, ini Gara-gara utang Tapi enggak tahu Kejelasannya sih Hanya sebatas Simpang siur Dari Temannya Tapi untuk detailnya Makanya kita harus Kronologi Cross-check Cross-check Ke Mbaknya yang bersangkutan Kalau di WA sih Sebenarnya langsung Respon Respon Cuma Untuk telepon Kok Mandet-mandet Kayak gitu Oke teman-teman Bagaimana kabar hari ini Mudah-mudahan teman-teman Semuanya selalu sehat Sebentar lagi Lebaran Cina ya Konin Saatnya Untuk ceng-konceng Oke Rasek-rasek rumah Rasek-rasek Sampah Yang Lagi Mabras Di rumah majikanya Wis Pokoknya teman-teman Semuanya Musimnya Agak sedikit Semilir Kayak gitu ya Tetap jaga stamina Kesehatan Supaya teman-teman itu Tetap sehat Kayak gitu ya Kalau nyambut guys Badannya sehat Otomatis kan Nanti Ampaunya juga Lumayan Kayak gitu Karena Capek kita akan terbayar lunas Kalau Ampaunya Semakin Memanas Kayak gitu Soalnya Warna nih Abang-abang Kayak gitu ya Jangan lupa Bagi teman-teman yang baru di Hongkong Selalu sumringah Untuk menyambut tahun baru Jangan mencucu Kayak gitu ya Kalau mencucu Kayak gitu Nanti Ampaunya sedikit Kalau kita sumringah Pokoknya Kerja dengan senang hati Happy Kayak gitu Mudah-mudahan Ampaunya semakin Banyak Sak bantal Sak karung Kayak gitu ya Nah jangan lupa Selalu menyebut Dan memanggil Siapapun Kalau kita ketemu Dengan Orang Entah itu Tamu Tamu dari majikan Entah itu security Kayak gitu kan Entah itu ketemu di lift Kayak gitu ya Di saat konin ini Kita harus super ramah Super grap ya Kayak gitu ya Supaya apa Kesehatan Keselamatan Kesuksesan Selalu menyertai kita semua Karena Doa yang baik Akan kembali Ke pengirimnya Berlipat-lipat Yaitu dengan cara apa Kong heu fa choy Sande kin hong Sang yi heng lung Bagi majikan yang Mungkin lagi berbisnis Kalau orang tua ya Sande kin hong Kayak gitu ya Pokoknya Bahasa-bahasa seperti itu Harus selalu kita sebutkan Nah itu nanti di lift Ketemu sama Nenek-nenek Atau majikan Kayak gitu ya Pokoknya saling pas ketemu Adu batuk Kayak gitu ya Tatapan mata Kok heu fa choy ya Sande kin hong Sande kin hong Kayak gitu Wess langsung Walaupun hanya 20 Atau 10 dolar Alhamdulillah Itu kan rejeki Syukur-syukur Dapat 50 atau 100 Lumayan bisa Bisa buat Beli pulsa Kayak gitu ya Teman-teman Karena ini hanya untuk Lebanan Cina loh ya Jangan hari-hari biasa Nanti ketemu Ketemu di lift Atau di Tangga Kayak gitu Nanti ya Kok heu fa choy ya Dipikirnya kita nanti Gila Pokoknya Selapas lebaran Cina Itu ya Pokoknya Kung heu fa choy Sande kin hong Kayak gitu ya Harus selalu di ucapkan Ketemu siapa aja Pokoknya Pokoknya kita harus Graf ya Sum ringah Kayak gitu ya Supaya rejek ini Kita lancar Karena Kung heu fa choy Itu selamat tahun Baru Cina Sande kin hong Itu adalah Sehat wal afiat Kayak gitu Jadi Doa yang baik Akan kembali Ke pengirimnya Berlipat-lipat Jadi kalau kita sering mengucapkan Kung heu fa choy Sande kin hong Kayak gitu ya Sehat wal afiat Kayak gitu ya Nah itu otomatis kan Akan kembali ke kita Mudah-mudahan Seperti itu Sang gi hing lung Sang gi hing lung Itu mudah-mudahan Bisnis rezekinya Lancar Kayak gitu Bagi majikan Yang mungkin lagi berbisnis Atau mungkin Di pasar Atau Nanti biasanya teman-teman Punya langganan Jual babi Atau Sayur Kayak gitu ya Atau bagul Tahu Kayak gitu Sebutin aja Kung heu fa choy San in fai lo a Sande kin hong Sang gi hing lung Kayak gitu Nah pasti majikan Atau Yang kita Sapa itu Pasti seneng Kayak gitu ya Itu aja sih tips Tips untuk Teman-teman yang Menyambut tahun Baru lebaran Cina Mudah-mudahan Kita selalu sehat Walafiat Apalagi kalau kita Keluarga besar Neneknya masih sehat Itu biasanya kita Selalu bikin Lopako Atau Linko Kayak gitu Menguras tenaga kita Karena itu harus Dimasak berjam-jam Kayak gitu ya Dan mungkin Menyampe beberapa Loyang Karena majikan Suka ngasih Masakan-masakan itu Kayak Lopako Linko Itu ke keluarga Atau teman Kayak gitu Wah Padahal yang capek kita Kadang ada pas Majikan yang baik Atau neneknya yang baik Ya gitu Kita Walaupun diucapkan Seperti itu Seneng ya Tapi padahal kita Yang kerja Terus otomatis Majikan bilang Kayak gitu ya Padahal yang kerja Kita capek Yang penting Kita kerja Dengan ikhlas Insya Allah Akan terbayar Dengan lunas Begitu ya Oke Begitu aja Dari kita Daling Lagi bujuku Lagi mali Menyambut tahun baru Bia Daling Sane ginong Sane ginong Terus Sanin fai lo Terus Bisnis lancar Sang yi hing long Sang yi Sang yi Sang yi Sang yi Hing long Hing long Hing long Hing long Tumpah Gitu ya Jadi Juku juga harus Belajar Karena dia tinggal di Hongkong Ketemu sama Singke Mata sipit Kayak gitu Jadi Bozongnya Arek-arek Sipit Sipit Bozongnya arek-arek Sipat sipit Sipit Cino Sipit Singke 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 itu terkenal Kalau bilangnya Singke Pasti pelit Cino pelit Singke Singke Mungkin ada bahasa Artinya apa Singke Singke Tako Hing long Singke Artinya Tako Singke Mungkin Singke Medit Medit Jadi Ngomongnya Singke Singke Ngomong Jawa Singke Jadi Kalau kita di Indonesia Diskriminasi Tapi kalau disini Disini itu tempatnya mereka Jadi Gak diskriminasi Kalau gak Singke Bukan Cino Ya Kan terkenal Sebenarnya Bukan Medit Karena Segala sesuatu Itu kan berhitungan Hitung Hitung Benar Opa enggak Makanya mereka Suki-suki Perhitungan Jadi gak Sina 1 serong Sina Kayak gitu Betul Betul Jadi uang capek Ada sendiri Terus Uang hitungan Bisnis ya Harus ada sendiri Kayak gitu Jadi gak boleh Dicampur radu Kayak gitu ya Teman-teman Oke Ini aja Percakapan singkat Kita hari ini Mudah-mudahan Untuk teman-teman Semuanya Selalu Sehat Walafia Waras Popoe Selalu diberi Kemakmuran Rezeki Yang berlimpah Wah Kayak gitu ya Karena Kita kerja di Hongkong Itu kan untuk bekerja Jadi kalau ada masalah Atau mungkin ada Kepanikan Kayak gitu Silahkan aja Untuk diskusi Dengan orang-orang Yang tepat Supaya apa Supaya kita Lebih tenang Untuk menghadapi Majikan Yang mungkin Kurang Nyaman Kayak gitu Ya namanya Kerja itu Tidak ada Yang nyaman Yang penting kita sabar Ikhlas Pasti kita bisa menikmati Semua proses kehidupan ini Kayak gitu ya Jadi gak usah dibuat pusing Dengan apa yang Gak sesuai dengan hati kita Kita karapnya pengennya seperti ini Tapi pada kenyataannya Majikan Bintang Yus Gak apa-apa lah Puji utama adalah Sabar Ikhlas Menikmati Perjalanan hidup Kayak gitu ya Oke Semoga sangat sedang mendengarkan Dan see you In the next video Bye bye Sabar ikhlas Menjalani Jangan lupa